Tau gak sih loh kalau orang ini hidup lagi ketika selesai menjalani hukuman mati. Padahal ya, hukuman matinya adalah hukuman rajam. Beuh, ngeri nih. Jadi pada tahun 1997, ada seorang pria bernama Zolaiha Kardobah dihukum rajam atas perizinaan yang entah dia lakukan atau tidak. Bagi yang belum tahu, hukum rajam ini dilakukan dengan cara mengubur tubuh terdrakwa sampai leher, lalu kemudian kepalanya dihujani batu sampai dia meninggal. Nah, pas lagi dirajam, tempat eksekusinya ini didatangi oleh banyak penduduk desa. Mereka datang karena ingin menyelamatkan Zolaiha. Pas dikeluarin, Zolaiha sempat dinyatakan meninggal dunia akibat tidak bisa bernafas. Namun beberapa detik kemudian, dia bernafas dan hidup kembali. Aduh, hukum rajam lagi. Ngeri oi, gue mau ngomong jadi gak jadi ya. Subscribe dan follow WeingHD untuk berbagai macam fakta mengerikan lainnya.